Hai saya mau membahas motor yang baru saja belum lonceng dan inilah dia yang paling terlihat ya pasti ya desainnya sama suspensi depan sih Halo semua kembali lagi di channel beliman VRB apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya semuanya ya kali ini sih saya mau membahas motor yang baru saja belum launching yang baru-baru ini launching yang jagoan salah satu merek terbesar yaitu Honda al-new CBR 150R al-new sih katanya ayo Mari kita lihat sedikit sosoknya ya dan inilah dia yang paling terlihat ya pasti ya desainnya sama suspensi depan saya lalu untuk desain ya sangat mirip sekarang sama kakaknya CBR 250R dari lampu depan model firing yang mirip-mirip lampu belakang tangki juga lekuk-lekukannya yang mirip seperti kakaknya kalau pakai muka bodi kembar begini sih sebenarnya plus minus yang tambah keren sih ya cuma ya nggak terlalu nggak terlalu wah gitu loh karena desainnya sudah lama ada gitu sudah berapa ya 4 tahunan ya kayaknya kurang lebih lah segitu lah umur CBR 250R ya jadi kesannya nggak wow banget sih tapi kalau desainnya keren emang cuma nggak wow banget gitu dan yang ini suspensi depannya sudah upset down merek Showa ukurannya 37 mm dan sudah SFBV ya ini sih nggak seperti upset down R15 dan kawan-kawannya ya R15 125 CBR 250R aja nggak kayak gini ini malah lebih mirip ke suspensi posakinya ZX25R atau ya seperti mobil-mobil terus yang menjadi daya tarik terkuatnya ya model desain sama suspensi depan untuk velg masih mirip-mirip sih yang sama aja sama yang dulu ya yang ini suspensi depan sudah upset down tapi armnya guys armnya masih kotak guys kotak biasa nggak kayak R15 tuh loh yang sudah aluminium swingarm yang ini sih masih biasa aja terus untuk rangka masih ya masih masih seperti yang dulu guys Stralisnya mesin juga masih ya seperti yang dulu juga sih cuma ada sedikit penyempurnaan katanya penyempurnaan di box filter ya box air filter tubuh inteknya itu terus ada di bagian kenal potnya direvisi sedikit biar lebih baik gitu kalau untuk daleman mesinnya sudah yang sekarang sudah ada asisten silver cloud ya ya lebih baik lah lebih ya mungkin nggak pertama sih cuma ya lebih baik optimal pakai di sirkut sih kalau jarang jalan raya sih ya lumayan biar enggak ada engine brake yang berlebihan ya itu sih kelebihannya dan juga ada apa itu namanya saya nggak ingat nanya apa kalau tapi ada yang lebih tipe tertinggi dah katanya ya kalau akan mendadakan yang keras gitu lampu senya nyala ke azat tapi cepet ke depannya gitu terus kalau untuk speedometer sih ya masih mirip-mirip sih ya masih mirip-mirip sama yang dulu cuma adanya perbaruan sedikit di bagian mungkin ada warna-warna aksen merah yang lebih mewah sih karena kalau untuk lampu sih yang mirip banget sama si BR-22 mahu PRR ya dari BR lampu utama lampu sen pastinya yang tidak sudah hit jadi TRR lampu belakang juga sama bertumpuk modenya terus tangannya ini upset down kalau si yang 250 RR kan under yuk ya ini ndak ini upper yuk yang pasti masih mengajar kenyamanan ya gitu lah guys kalau spesifikasi mesin spesifikasi mesin sih masih mirip-mirip sih tenaga masih sama sama yang yang dulu torsi juga masih sama dan bobotnya malah nama sekarang 2 kg daripada versi saya belumnya ya spesifikasi saya taruh di deskripsi ya tulang gas penampakannya penampakan al-new CBR 150R al-new katanya sih tapi kok menarut saya enggak alu semua sih ya yang lain ya suspensi body dan yang lain masih kayak yang lebih harum atau yang sama istri misi mirip sih masih kotaknya ya plus-minus sih kalau untuk menurut saya kalau untuk desain memang sih yang pasti yang ya budgetnya nggak bisa beli yang 250 bisa ambil yang 150 yang masih pingin berkandaran nyaman dan yang pasti iri ya tapi bodi sangat biar terpis sama yang 250 RR keren gitu pasti ngambil yang ini yang versi 150 cuma yang aslinya sekarang aslinya yaitu sebiar 250 RR yang jadi mungkin jadi sedikit jadi korban mungkin sih ya karena enggak enggak eksklusif lagi sih soalnya tampangnya kembar kalau dari jauh sih emang enggak agak susah agak susah membedakannya kalau dari depannya tapi sampai kelihatan rangka beda selanjutnya kenalkan haram juga beda ya mirip sama CBR 250 versi pertama sih yang import dari Thailand itu desain 11-12 ya desain kembar-kembar tapi nah serupa tak sama gitu dalamnya beda gitu ya mungkin gitu guys ya pendapat saya pribadi keren emang keren sih dan yang membuat sedikit kecewa ya itu mesinnya Hai tak ada peningkatan power sama sekali ya katanya sih ya untuk harian memang cukup sih cukup segitu 17 PS ya lebih dari cukup sebenarnya tapi ya gitu tetap aja terasa gimana gitu kalau sudah ketemu para kompetitor yang tenaganya di atas dia gitu ya begitulah guys mungkin segmennya beda lebih ngejar kenyamanan kenyamanan berkendara dan yang pasti modelnya ya sudah lebih keren cuma nggak Wow yang sekarang kembar sama yang kakaknya ya 11-12 mukanya sama banget kelihatannya sama buntutnya ya guys mungkin juga segitu aja ya guys mohon maaf bila ada salah kata Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe komen ya guys dari saya masukkan apa yang masih kurang banyak sih yang sebenarnya masih kurang maklum guys untuk blog ala kadarnya kasih ya mungkin gitu ya sampai jumpa di video video selanjutnya bye